Hai Bro, selamat datang di channel Sempar News Radio Pada tutorial kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua Tentang bagaimana cara untuk menghilangkan fungsi rumus di Microsoft XL 2010 Nah sebelum itu ada baiknya jika teman-teman mengklik tombol subscribe Untuk mendapatkan update video tutorial terbaru serta video lainnya dari saya Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like jika video ini bermanfaat untuk teman-teman Nah disini saya sudah menyediakan sebuah file Excel yang Dimana isinya berupa tabel yang sebagiannya merupakan hasil dari penjumlahan serta pembagian menggunakan fungsi rumus Excel Nah disini dapat kita lihat masih ada rumusnya ya Ini kalau di copy itu susah sekali jadi harus dihilangkan dulu rumusnya baru bisa di copy Ya ini semua ini rata-rata ini pasal pembagian ini juga ini hasil penjumlahan yaitu rumus sum Nah ini semua penjumlahan ini yang akan kita hilangkan nanti fungsi rumusnya dan caranya sangat mudah ada pun cara untuk menghilangkan rumus fungsi rumus yang sangat mudah sorot seluruh tabel atau bagian yang akan kita hilangkan fungsi rumusnya bisa sebagian atau semua tabel kemudian klik kanan lalu copy lalu klik kanan lagi lalu paste spesial pilih pelos pada Windows 10 sangatlah mudah sekarang sudah hilang kita juga dapat menghilangkan seluruh fungsi rumus yang sangat mudah sekarang sudah hilang kita juga dapat menghilangkan seluruh fungsi rumus yang sangat mudah yang terdapat pada sheet 1 ini seluruh fungsi rumus yang sangat mudah arahkan kursor ke sudut kemudian klik kanan dan klik copy lalu klik kanan lagi dan pilih value values dan semua rumus telah hilang tinggal angka-angkanya saja nah tadinya ada rumusnya ini sudah hilang dengan V2 ya tulisannya nah gimana kawan semudah bukan selamat selamat mencoba dan sekian dan terima kasih sub indo by broth3rmax